Yang pemirsa Badan Zakat Nasional Kabupaten Batanghari menyelenggarakan pertemuan bersama Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dan dihadiri seluruh camat, lura dan kades dalam Kabupaten Batanghari, guna mensosialisasikan manfaat berzakat. Bertempat di ruang pola aula utama kantor Bupati Batanghari, Lembaga Badan Zakat Nasional Batanghari melakukan pertemuan bersama Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Yang diikut sertakan seluruh OPD, camat, lura dan kades dalam Kabupaten Batanghari. Bupati Fadil dalam sambutannya menyampaikan untuk peningkatan realisasi zakat harta tidak hanya pada kalangan ASN saja, melainkan realisasi warga yang memiliki kemampuan dan memasuki hisap untuk berzakat. Bupati Fadil menegaskan kepada seluruh kades agar dapat melakukan pendataan warganya yang memiliki kemampuan untuk menyalurkan zakat melalui pas Nas Batanghari. Dijelaskannya melalui pas Nas yang memberikan penyaluran zakat pada mustahik, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga miskin di batanghari. Untuk kesejahteraan umat manusia seharusnya zakat ini adalah bentuk dari pendapatan seluruh OPD. Kalau di pusat, anak-anaknya cesa. Zakatnya cesa. Didebatkan kepada orang miskin, orang susah, sindi orang susah di depan itu sudah jadi Malaikmul. Sindi orang miskin, orang susah itu sudah jadi Ajuin, Ajuin, Ajuin. Zakat Bas Nas Batanghari sangat bagus dengan PNS misalnya. Apakah PNS potensi yang menulis satu? Bukan PNS potensi yang menulis satu. Cuma PNS harusnya tak sulit. Belum sangat. Kita pukul hari ini kembali. Tolong sama-sama. Pak adek, tolonglah. Cukul diberikan data kepada Basel. Minta kalau-kalau kan dia, kita anggap sudah terbesar. Kita anggap ini orang ini. Nanti biarlah bisa aneh. Potensi ini yang gauh, yang besar. Jadi potensi-potensi yang gauh, yang gauh, ya, kita populis seperti itu. Dijelaskan Fadil, bila realisasi zakat melalui Bas Nas terrealisasi maksimal dan penyaluran Bas Nas mustahik, maka ini juga akan membantu mengurangi beban ekonomi warga miskin. Selamat Riyadi, Jek TV, Laporkan.